Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, ULM saat ini baru memiliki 49 orang profesor aktif. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari ideal, untuk itu ditargetkan 3 tahun ke depan 100 orang guru besar tercapai. ULM saat ini memiliki 49 guru besar, namun jumlah tersebut diakui Rektor ULM bukan merupakan jumlah capaian yang ideal. Untuk itu, di sisa jabatannya dalam 3 tahun ke depan, Rektor ULM Sutarto Hadi menargetkan Universitas Lampung Mangkurat mampu mencapai profesor di angka 100. Diakuinya saat ini jumlah dosen sebanyak 1.200 dan sudah lebih 320 orang dosen yang telah bergelar doktor. Untuk itu, pihaknya terus mendorong para dosen mampu meraih pencapaian akademik yang tertinggi sebagai profesor atau guru besar. Nah, jadi ke depan kita berharap akan lahir guru besar-guru besar yang baru, dan target kita adalah pada saat tradu saya ini mudah-mudahan kita bisa menyentuh jumlah profesor mencapai angka 100. Karena memang saat ini dari 1.200 dosen, sudah lebih 320 orang yang bergelar doktor. Jadi dosen-dosen muda yang sudah doktor ini kami dorong agar mereka bisa mencapai capaian akademik yang tertinggi ini sebagai guru besar atau sebagai profesor. Sutarto Hadi menambahkan, meski bukan hal yang mudah untuk mencapai target tersebut, namun pihaknya terus berupaya keras untuk mendorong para dosennya. Dengan kehadiran guru besar yang baru dikukukan ini, mampu menjadi pendorong bagi dosen dalam menulis jurnal ilmiah yang mampu tembus di jurnal internasional.